Pemirsa bagi Anda para orang tua selalu waspada terhadap pergaulan putra-purti Anda. Jangan sampai buah hati Anda menjadi korban aksi keji para predator. Berikut ini kami akan hadirkan rangkuman beberapa kasus pencabulan yang terjadi dalam sepekan ini. Namun pemirsa, informasi berikut ini menutup kebersamaan kita dalam program Polis Line hari ini. Polis Line akan kembali besok di waktu yang sama. Saya Pram Senjaya, salam Polis Line dan tetap waspada. Dua dari tiga tersangka pencabulan anak di bawah umur di Ringku Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tengah karena diduga mencabuli bocah di bawah umur. Kedua tersangka akhirnya ditahan setelah orang tua korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama melaporkan perbuatan tersangka terhadap anaknya. Dua tersangka ditangkap di lokasi yang berbeda, sementara satu tersangka lainnya melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi. Kemarin dari Rabu, tanggal 1 November, kemudian ditangkap dua orang yang diduga langsung melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anaknya di bawah umur. Seluruh tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimum 15 tahun penjara. Ratusan siswa sekolah keberbakatan olahraga kendari Sulawesi Tenggara berunjuk rasa dengan cara membuat belajar di sekolah mereka. Para siswa ini berjanji tidak akan mengikuti pelajaran jika kepala sekolah masih bertugas di sekolah. Dalam aksinya, para siswa menuntut agar kepala sekolah mereka dicopot karena diduga telah melakukan pencabulan terhadap sejumlah siswi. Menurut beberapa siswi dari atlet pencaksilat dan tenis meja, kepala sekolah kerap mengajak mereka untuk keluar di malam hari. Sejumlah siswa bahkan kerap memergoki kepala sekolah datang saat malam hari dan memanggil beberapa siswi ke ruangannya. Pertanyaan, kalau ngantuk itu pergi di ruangan yang istirahat, pergi di kamar yang istirahat dulu. Oh sering diajak ke situ? Pernah diajak sih, tapi tidak. Kalau kita tidak mau, berapa kali diajak ke situ? Tidak tahu kalau diajak ke kantor itu, pasti ajak teman. Kalau diajak keluar? Tidak mau. Hanya itu waktu malam minggu. Malam minggu kapan? Tidak tahu. Diajak keluar? Jembatan kuning, peri malam minggu. Sendiri mu tapi? Tidak tahu waktu itu, tapi hanya sama saya. Tapi dia tidak ikut? Berdasarkan keterangan beberapa siswi, mereka seringkali diajak ke sekolah untuk keluar dari asrama di malam hari. Bahkan mereka dipanggil untuk datang ke ruangannya. Jika tidak, maka mereka diancam dikeluarkan. Sementara itu, pihak sekolah berjanji akan melaporkan hal ini ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tiga dari empat pria di Sukabumi Jawa Barat diamankan anggota Kasat Reskin Polsek, Parung Kuda, karena diduga menyetubuhi gadis di bawah umur hingga hamil. Kasus pelecehan anak di bawah umur ini terungkap saat keluarga korban mengetahui anaknya hamil. Setelah dimintai keterangan, korban yang masih berusia 14 tahun ini mengaku telah disetubuhi pelaku berinisia TH, warga Palasari Kecamatan Parung Kuda serta temannya MK yang kini masih buron. Menurut polisi, pelaku TH dan MK secara bergantian menyetubuhi korban di sebuah kandang ayam di kawasan Paraksan Salak, Sukabumi. Dari keterangan korban, tidak hanya TH dan MK yang menyetubuhinya. Dua pria di antaranya ED dan AS, warga Palasari Hilir, Kecamatan Parung Kuda sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Modusnya mempacari dan mengiming-imingi akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu. Ada yang beda tempat, ada yang beda hari, ada yang satu tempat, beda waktu. Kempat tersangka dijerat Undang-Undang Pelindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimum 15 tahun penjara. Tim Liputan, Ainews, memberitakan.